Akhirnya setelah break lebaran kita ketemu lagi, sebelum kita masak-masak Aku ingin mengucapkan Minel Aydin Wolfaizir, mohon maaf lahir dan batin untuk semua teman-temanku dan semua yang nonton video ini Jadi hari ini aku mau masak salah satu soup tradisional, bisa dibilang tradisional karena kayaknya cuma ada di Indonesia Namanya sayur lodeh, tapi twistnya adalah kita pakai kakap merah sebagai tambahan protein Jadi nanti aku punya kakap merah, aku mau kasih tau sama kamu, aku mau sharing gimana caranya memadukannya dengan sayur lodeh yang tradisional Yuk langsung aja! Sekarang aku mau siapin bumbu dasar untuk bikin sayur lodeh Sebelumnya aku udah rebus air, kira-kira ini 1 liter Emang sengaja aku rebus duluan, jadi dia biar mendidih pada saat kita butuhkan Sekarang aku mau haluskan bawang merah dan bawang putih Jadi ini sama aja sama bumbu dasar pada umumnya, bawang merah, bawang putih, sama kemiri Aku potong-potong dulu biar lebih gampang nanti halusnya Terus aku mau tumbuk sedikit, tadi aku udah sangrai kemiri, terus aku mau tumbuk sedikit Kemirinya sebelum masuk ke blender Aku pakai 4 kemiri Aku mau prepare cabai, ini aku pakai cabai merah besar Tapi mau aku prepare dulu, aku mau belah 2 dan mau aku buang bijinya supaya nggak terlalu pedas Udah bersih semua, aku mau potong kecil-kecil dulu Jadi emang sengaja aku tetap butuh cabai untuk tampilan warna yang menarik Tapi nggak boleh terlalu pedas karena semua anak aku mesti bisa makan Ini bisa dibilang salah satu khasnya sayur lodeh, aku pakai udang rebon Aku kira-kira mau pakai 1 sendok teh aja, langsung aku masukin ke sini biar nanti sekalian di blender Langsung aja dimasukin Kasih minyak dikit supaya gampang di blendernya Terus langsung aja kita blender Yuk Jadi kita tadi harus tumis bumbu yang kita halusin Tapi sebelum itu aku mau rebus dulu sayur-sayuran yang susah, bukan susah sih Yang lama matengnya, jadi itu harus kita rebus duluan Ini aku udah siapin jagung, ini daun melinjo, terong, dan kacang panjang Cuma jagung duluan harus masuk Karena jagung itu susah matengnya Jadi kita masukin duluan Terus ada juga biji melinjo dan buah nangka Juga harus masuk duluan Terakhir udah pasti wortel Wortel tuh juga gampang-gampang susah Jadi daripada wortelnya setengah keras Kita masukin aja langsung Terus sisanya tunggu nanti Aku udah panasin wajan Sekarang kita langsung aja Tumis sampai sedikit berubah warna dan harum Tumis terus Aku mau kasih daun salam Lihat warnanya udah cantik banget Baunya juga udah kecium harum banget Kita tunggu beberapa saat Sampai dia bener-bener gak bau languk lagi Bentar lagi Kayaknya udah Terus kita tinggal masukin ke kuahnya Langsung aja ya Wow Kalau kamu ngeliat ini Berasa ngeliat sayur asem gak? Karena base-nya lumayan mirip Cuma ini tanpa Buah asem Nah setelah itu Kita diemin aja terus Sampai wortel dan semuanya melunak Kita prepare buat kakap merahnya Yuk Untuk ikan Aku lagi pakai kakap merah Cuma kali ini aku pakai vile Karena gak mau rempong Gak mau ribet Ini udah di vile langsung Dari segari Terus bisa dilihat Ini kulitnya masih ke-attach Karena kita mau pan-fried supaya gak menciut Kita kasih sayatan sedikit di kulitnya Kamu bisa bake Kamu bisa Apa namanya? Tumis Kok tumis sih? Apa sih namanya? Fry Gak tau namanya apa Tumis dengan minyak sedikit Maksudnya itu bukan deep-fried 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 Aku gak rekomen Terus Sebentar Aku siapin dulu Seperti ini Udah semua Terus kita mau bumbui dia Gimana caranya? Caranya dengan The most simplest things on earth Yaitu cuman garam dan lada Bumbui terus Jangan lupa dua sisi Aku harus beli tempat lada yang lumayan estetik Buat konten Sedikit lagi Sedikit lagi And we're done Selesai Aku mau sedikit aja Pakai minyak olive oil Kamu gak perlu pakai minyak olive oil Ini kebetulan lagi ada aja Bisa ganti juga pakai minyak sayur lainnya Tapi dikit aja Kalau perlu Eh kok kalau perlu sih? Kalau perlu Oke tunggu sampai panas banget Menunggu si Wajan buat ikan panas Aku mau masukin Ini labu Udah langsung harus dimasukin Juga terong Semuanya Seru banget Terong Dan juga Terakhir Kacang panjang Jadi sisa Daun melinjo Yang belum kita masukin Bisa dilihat udah panas Langsung aja Kita masukin Satu-satu Geng Ada satu yang kelupaan Tempe Aku mau masukin tempe Jadi aku Iris-iris aja Kotak biasa Si tempe ini Langsung aku cemplungin aja Nanti ke Supnya Nah cukup Dengan seperti ini Kamu akan mendapatkan Tambahan protein Ke iklan Melayanan masyarakat Makanlah tempe Cering Dramatis Udah seru banget Udah kayak pesta Di dalam panci Sekarang aku mau balik Telan-telan Bismillah Uh cantik banget Ini gak boleh Bolak-balik Bolak-balik Cuma boleh sekali balik Jadi Trust your gut Kalau menurut kamu Udah Crunchy Balik Nah Satu lagi The best Sekarang kita tinggal tunggu mereka Sampai Bener-bener matang Aku masih nunggu Ikan aku untuk Matang Sempurna Sekarang aku mau masukin Terakhir Daun melinjo Ini udah penuh Disini Bukan sayur lodeh namanya Kalau gak ada Santan Biasanya Sesuai Ajaran mamaku Aku masukin santan Saat-saat terakhir Jadi santannya gak terlalu banyak Dan gak terlalu Eh gak terlalu banyak Gak terlalu lama Dalam proses pemanasan Jadi aku langsung Masukin santan aja Santan cair Nah Kira-kira Gini aja nih cukup Terus aku aduk lagi Udah dilihat Sekarang sayur lodehnya Kamu tau Sekarang sayur lodehnya ini Sayur lodeh yang berwarna Agak merah Karena kita tadi Tetap pakai cabai Merah Walaupun gak guna Karena gak ada rasa pedasnya Sama sekali Cuman Kelihatan cantik Gunanya itu Mempercantik Next kita bumbui Ini yang paling krusial Jangan sampai lupa Karena ini terakhir Udah cantik Jangan sampai dia gak berasa Kita kasih garam Terus Seperti biasa Selalu ada lada Di hampir semua Masakan aku Masakan aku suka Kita coba dulu Hmm Enak Walaupun kurang garam Tapi udah enak Gila pede banget gak aku Kurang garam aja Gue bilang enak Pede lah Pada diri anda sendiri Selanjut aku kasih garam sedikit Rasanya tuh ada yang gak balance Jadi aku mau tambahin gula sedikit Biar lebih balance Biar lebih keluar semua rasanya Semoga Jadi lebih enak Sekarang ayo kita coba Ini udah penuh Susah banget diaduknya Hmm Bener Ini udah paling bener Jadi jangan lupa tambahin garam Gula Eh gula Jadi jangan lupa tambahin gula Ya ampun Oke next Ini yang paling seru Cih So paling seru Padahal gitu aja Come here camera Jadi tadi kita udah Goreng dengan minyak yang Sedikit amat sangat Aku pengen tau nanti Apa sih Namanya ini Goreng apa sih Gak tumis Nah ini Kita masukin ke sini Supaya dia ikutan menyerap Semua kelezatan Sup Lodeh Nah langsung aja Kita tempel aja Langsung ke sini Gak perlu Ragu-ragu Langsung masukin ke sini Dan Diemin aja Kira-kira 5 menit Sampai Sayurnya juga Semakin empuk Selain Kakak merah Bisa pake apa lagi Banyak banget Bisa pake Salmon Bisa pake Tenggiri Most likely Bisa pake dori Juga bisa Cuman aku saranin Semuanya Masih ada kulitnya Jadi kamu bisa rasain Sensasi crunchy Di kulit ikan itu Enak banget Detik-detik terakhir Kayaknya Santannya Kayak kurang Kurang mata gitu Kalo orang bilang Aku mau tambahin sedikit Satu cup aja Biar lebih Gurih rasanya Nah udah Udah cantik ya Semuanya Kayaknya ini Udah oke Tinggal kita sajikan Sekian aja Video kali ini Semoga kamu Terinspirasi Dan mau Bikin Mau coba Sal Kok salmon Sayur lodeh Kakak merah Yang sering Jadi Jaguan aku Kalo misalnya Aku butuh Extra protein Dan gampang Untuk makanan Keluarga aku Jadi Jangan lupa Apa? Jangan lupa Re-cook! Action 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 selamat menikmati